yo what's up lewaners jumpa lagi di lewanevlog jadi video kali ini vlog di waduk cipancuh kali ini saya akan upload di lewanevlog karena saya udah punya channel yang khusus vlog nggak kayak dulu waktu vlog sebelumnya di waduk cipancuh itu saya upload di lewane tv tapi untuk saat ini karena sudah punya channel khusus vlog makanya saya upload di channel khusus vlog ini buat kalian yang suka sama vlog-vlog saya kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dibawah ini dan juga tekan like-nya yang banyak buat tukung saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bisa menghibur kalian semua selamat menikmati di tempat ini dulu saya pertama kali bikin vlog pakai kamera yang ini jadi sebenarnya emang dulu saya sering banget bikin vlog cuman saya masih pakai kamera handphone dan di tempat ini di waduk cipancuh ini saya baru pernah ngevlog pakai kamera yang waktu itu kamera baru saya yang sekarang saya pakai panas sekali Joe cari tempat yang adem aja kali ya di sini panas banget Joe kita cari tempat yang bisa buat berteduh ya vlog ini mengingatkan saya dulu waktu awal-awal saya vlog waktu awal-awal saya bikin vlog saya itu pernah kesini sekitar hampir di beberapa bulan yang lalu hampir satu tahun yang lalu waktu awal banget saya bikin vlog kalau misalkan kalian penasaran kalian cari videonya di lewane tv yang judulnya waduk cipancuh itu masih sekitar ya saya dulu itu masih 1000 sampai 2000 subscriber ya tapi untuk saat ini lewane tv itu udah hampir mencapai 1 juta subscriber amin karena dukungan dari kalian semua saya sangat senang sekali dan saya sangat apresiasi sekali dan saya sangat bahagia sekali bisa menghibur kalian semua dengan video video yang saya miliki sekarang saya lagi dimana sekarang saya lagi di waduk cipancuh yang dulu adalah tempat saya bikin vlog awal-awal saya bikin channel youtube jadi vlog disini itu adalah vlog permulaan saya menggunakan kamera yang saya pakai ini karena sebelum-sebelumnya saya bikin film pendek dan vlog-vlog itu pakenya kamera handphone dan setelah saya punya kamera baru yang ini saya semangat banget bikin vlog dan vlog pertama saya adalah di waduk cipancuh ini buat kalian yang selalu ngikutin saya kalian pasti tahu vlog saya pada saat itu masih ya ala kadarnya itu tempatnya sunyi senyap terus anginnya masih sejuk juga banyak pemandangan warna hijau kayak gini ini yang saya suka dari waduk cipancuh memang gak terlalu rame cuman justru itu yang saya cari setiap kali pagi hari cari udara yang segar ngirup udara yang segar sekali disini itu yang saya cari justru di luar hiruk pikuk membuat konten hiruk pikuk kehidupan hiruk pikuk pekerjaan deru mesin tempat ini adalah menurut saya lumayan bagus untuk meringankan pernafasan menjadi lebih lega lagi dan melihat dan menjadikan pandangan mata jauh lebih segar untuk melihat yang hijau-hijau gitu jadi melihat pemandangan yang luas dan hijau itu akan membuat mata kita menjadi lebih fresh lagi dan tujuannya membuat kita dan saya menjadi lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kalian semua disini tuh tempatnya nyaman cuy tempatnya pokoknya bisa buat refresh mata dan refresh hati dan merefresh pikiran-pikiran yang runyak menjadi lebih baik lagi kalau saya kesini ya saya gak ngapa-ngapain sih sebenernya cuman saya berkunjung kesini terus ya pengen suasana yang agak sejuk seger dan bisa menikmati udara pagi bisa neduh kayak gini di bawah pohon cemara itu udah kayaknya nikmat banget buat dinikmatin paduk Cipancu ini rasanya kayaknya di sebelah sana itu udah mulai ada pembangunan buat katanya sih buat ada kayak tempat rekreasi atau tempat buat berkunjung yang masih dalam tahap pembangunan yang kayaknya sih udah dimulai dari sebelah sana ya di waduk Cipancu itu ada saluran irigasi yang pasti terus ada tampungan air berbentuk waduk yang gede banget dan dari zaman saya SMA saya suka kesini buat ya sekedar jalan-jalan ngabisin waktu selesai ngerjain PR sama temen-temen nongkrong-nongkrong disini itu dulu waktu SMA sering banget jadi saya kesini kayak yang napaktilas gitu lah selain napaktilas vlog saya yang dilewanya TV juga napaktilas kehidupan saya di masa lalu waktu masih masa-masa SMA terus masih masa-masa setelah lulus SMA pun saya suka kesini sama temen-temen karena memang tempatnya lumayan bikin enak lokasi waduk Cipancu itu bagi masyarakat harugelis khususnya dan pokoknya orang-orang dekat sini itu kayak udah semua orang pada tau lah kadang-kadang kalau sore juga rame banget disini banyak anak-anak pada naik motor pada pacaran pada jalan-jalan kesini sore hari kadang malem juga ada sih tapi nggak banyak ya kalau malem sih paling cewek sama cowok yang lagi biasanya sih cewek sama cowok yang suka mojok tuh kalau malem tapi sekarang nggak tau masih ada apa nggak ya kalau dulu itu jalannya masih tanah tapi sekarang udah mulai di samping-sampingnya itu kasih di kasih batu sampingnya itu kasih batu batu-batu kayak gini ini ya jadi lebih bagus sih sekarang terus juga kayaknya udah ada penerangan-penerangan lampu gitu hari ini rencananya saya mau bikin konten lagi di alun-alun kota Subang kenapa saya suka bikin di alun-alun kota Subang karena tempat terame disini dibandingkan saya harus ke alun-alun kota Indramayu kota saya sendiri itu jaraknya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam itu baru sampai tapi kalau kita ke alun-alun Subang itu waktu yang ditempuh paling lama itu 45 sampai 1 jam lah itu 1 jam itu saya udah nyantai banget naik motornya kalian yang di perantauan kalian yang kangen sama hijau-hijau kayak gini pulang lah pulang cuy nanti gampang berangkat lagi hehehe musik 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati